Musik Salah satu petani yang menanam buah durian jenis musangking adalah Himawan, warga desa Giriherjo, Kecamatan Rambing, Ngawi. Di lahan seluas 1,5 hektare di lereng gedung lawu, Himawan menanam sebanyak 125 batang pohon durian sejak tahun 2010 lalu. Salah satu buah durian paling favorit dan menjadi andalan adalah durian jenis musangking. Pasalnya, durian jenis musangking merupakan buah durian paling enak dan harganya terbilang sangat mahal dibandingkan dengan durian jenis lain seperti jenis montong dan bawor. Untuk harga durian musangking per 1 kg saja mencapai 350 ribu rupiah. Sementara durian montong harganya 60 ribu rupiah per kilo dan untuk jenis bawor 125 ribu rupiah per kilo. Meskipun durian jenis musangking mahal, namun demikian banyak pegemar buah durian yang memberunya. Salah satunya, Retnawati. Ia mengaku sangat menyukai buah durian musangking sebab rasanya benar-benar super. Soal harga diakui memang sangat mahal, namun ia mengaku puas menikmatinya sebab kualitas buah durian musangking memang benar-benar di atas durian jenis lainnya. Apalagi jika umbulinya dikebun dan memetik sendiri dari pohonnya, maka sensasinya akan lebih menyenangkan. Karena saya penggemar durian, terus apa itu? Untuk sensasinya kan kita bisa menik sendiri, lain kalau kita beli di jalan. Diki hasil beda ya? Iya, di kios beda banget. Terus kalau di sini banyak pilihan buah ya? Banyak pilihnya ada musangking, ada apa itu? Motong, terus apa itu? Bawor ada banyak di sini. Yang paling disukai yang dijelis mana bu? Musangking dong. Kalau harga gimana bu? Untuk harga saya rasa sepadan kalau untuk kualitasnya. Kalau musangking di sini kenapa pilih itu bu? Rasanya legit, buahnya tebal, manis, perpaduannya pokoknya klop kayaknya. Saya di sini baru sekali pak. Kalau untuk lokasi gimana bu? Lokasinya suasanya enak. Masih alami ya? Masih alami ya, pokoknya di pedesaan juga. Karena harga buah durian musangking sangat mahal, tak heran jika satu pohon saja. Himawan mengaku bisa mendapatkan uang hingga puluhan juta rupiah. Jadi untuk sentra durian ini sebenarnya dimulai sudah jauh-jauh tahun sebelumnya. Dan di awal tahun 2019, karena kan potensi yang ada di desa Ngiri Harjo ini sebagian besar adalah banyak petani durian. Makanya kami di desa membuat BUMDES atau badan usaha milik desa. Unit usahanya itu jual beli durian yang membeli semua produk-produk petani durian, buah durian yang ada di desa kami. Dijadikan pemasaran satu pintu untuk memasarkan durian yang ada ataupun barang panel dari petani durian yang ada di desa kami. Sampai saat ini karena kan kedepannya Ngiri Harjo ini merencanakan menjadi village of durian ataupun desa durian yang sentra utamanya itu adalah buah durian. Nah total sampai saat ini di desa kami kurang lebih sudah ada 6.842 batang tanaman durian yang mungkin sudah sebagian itu panen dan sebagian itu baru ditanam. Untuk jenis di BUMDES kami ataupun petani kami mengembangkan varian utama yang pertama itu durian montong, yang kedua durian musangking, durian bawor, durian matahari, dan beberapa ada jenis durian duri hitam, yoci, dan beberapa jenis durian lokal unggulan lainnya. Di desa Ngiri Harjo, kecamatan Rambengawi, ada sekitar 6.800 lebih batang pohon durian yang ditanam warga. Kedepan, pihak desa akan menjadikan desa Ngiri Harjo, kecamatan Rambengawi sebagai desa wisata buah durian. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.